Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat surga Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa goib lainnya tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak Namun tak seorang pun yang boleh menyandarkan berita goib kecuali kepada nas'al Quran dan hadis yang sohih Berikut ini adalah sebuah hadis sohih yang membuat penjelasan tentang perjalanan seorang mu'min sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Mazah dan An-Nasai, Ahmad Al-Hakim dan Al-Tayalisi Berikut adalah kisahnya Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat ansor Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap Qiblat Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang Saking tenangnya seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk Tak lama beliau melihat lagi ke langit kemudian menunduk hingga tiga kali Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabat Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur Sebanyak dua atau tiga kali Lantas beliau pun berdiri dan berdoa Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur Sebanyak tiga kali Itulah doa Rasulullah SAW sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya Bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian Sampai dimasukkan ke dalam diang kuburnya Lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat Lantas, apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi dua golongan Ada yang beriman dan ada yang kubur Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya Dan memasuki kehidupan akhirnya Akan didatangi para malaikat dari langit Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu Seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula Wajah mereka putih berseri-seri Seakan-akan mentari yang tengah bersinar Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga Untuk membungkus ruhsang hamba Lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruhsang hamba Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disasikannya itu Sementara orang-orang sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa Tak lama berselang datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba Dia berkata kepada ruhsi hamba Wahai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28 Ruh pun tak bisa menunda perintah itu Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih Dari mulut geriba air Setelah ruhmumin yang bersih dan jernih itu keluar Semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya Pintu-pintu langit dibuka Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah Dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka Begitu ruhsang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut Maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian Tidak membiarkan ruh itu sekejap matapun Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga Demikian kematian yang digamparkan Allah dalam Al-Quran Dan ialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya Dan diutusnya kepada pemalaikat-malaikat penjaga Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya Quran Surah Al-An'am Ayat 61 Setelah ruh terpisah dari jasad Terciumlah aroma semerbak wangi Sampai-sampai memenuhi dunia Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut Melalui sabdanya Aroma itu keluar dari ruh bagikan minyak kasturi Yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh sewaktu di dunia Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat Bahkan aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang soleh Dapat dipastikan aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada Sebab banyak sekali kabar mutawatir baik yang klasik maupun yang modern Tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup Namun terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba Para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi Di perjalanan setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat Mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi sewangi minyak misi itu Salah satu dari mereka menjawab ini adalah ruh Fulan bin Fulan Tak lupa mereka menyemut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di bumi Setibanya di langit dunia para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit Setelah diizinkan masuk mereka pun diikuti dan diantar para malaikat langit di dunia sampai ke langit berikutnya Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh Setibanya di langit ketujuh Rabbul Izzati berfirman Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di El-Liyin Sebagaimana firmannya di dalam Al-Quran Tahukah kamu apa El-Liyin itu? Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Quran Surah Al-Mutafifin ayat 19 sampai 21 Maka ditulislah nama hamba tersebut pada El-Liyin Quran Surah Toha ayat 55 Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam El-Liyin Ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya Sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing Setelah Ruh itu dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur Maka hanya Allah yang maha mengetahui cara mengembalikannya Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia Selanjutnya dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak keras dan kasar Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka lalu ditanya tentang empat hal Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia Keduanya bertanya siapakah Tuhanmu Maka hamba itu menjawab Tuhanku adalah Allah Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya Maka hamba itu menjawab agamaku adalah Islam Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam yang menjadi panutannya Maka dia akan menjawab Rasulku adalah Rasulullah SAW Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia Maka dia akan menjawab Aku membaca kitabullah beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah atau ujian kubur Sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mu'min Saat itu tidak berguna sedikitpun kecerdasan, tipu daya, dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya Andai ada orang kafir yang menghapal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia Maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkannya Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang mu'min Yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya Sehingga dia bisa menjawab dengan benar Hal itu sejalan dengan firmanya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan memperbuat apa yang dia kehendaki Quran Surah Ibrahim ayat 27 Disanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya Sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaan semasa di dunia Setelah itu terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya Memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga Lalu terdengarlah suara dari langit Hambaku itu benar Maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya Berilah pakaian dari surga untuknya Bukalah sebuah pintu ke surga untuknya Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya Dan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang Hilang seruan itu datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki Atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki Laki-laki itu berwajah tampan Berpakaian bagus dan beraroma wangi Kemudian laki-laki itu menyampaikan gabar gembira yang menenangkan hatinya Dalam hadis ditegaskan Datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan Berpakaian bagus dan bertubuh wangi Dia berkata Gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keriduan Allah dan surga-suga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya Dia lalu menjawab Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu Siapakah engkau Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan Namun belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia Sementara harta kekayaan keluarga dan anaknya tak lagi di sampingnya Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya Menemani dirinya dalam kuburnya Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab Aku adalah amal solehmu Demi Allah aku tidak mengetahui kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah Namun lamban dalam melakukan kemaksiatan Semoga Allah membalas kebaikanmu Di samping itu Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat Baik hamba yang mu'min maupun hamba yang kufur Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu Berkat keimanan dan kesolehan masing-masing Seperti yang diungkap dalam hadis Pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mu'min Sesungguhnya seorang hamba mu'min akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan Karenanya tidaklah heran Setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian Seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut Menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya Maka disampaikanlah kepadanya Tenanglah segala sesuatu telah ditetapkan waktunya Ketika waktu itu datang Maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi pasti terjadi Sahabat surga Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mu'min mulai turun sakratul maut untuknya Hingga datang tuntunan untuknya Agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah atau hari kiamat Berdasarkan hadis Nabi SAW Sekian video dari kami Semoga bisa menjadikan pelajaran kepada kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh